Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ketemu lagi sama saya Bukit Alvia Enko Hari ini kita masuk pertemuan Kelima Masih sama kita masih matangku ya Web Programming 1 Tapi materi kita udah agak beda Dari pertemuan sebelumnya Kalau matemuan 1-4 kita bahas S, I, M, N, C, S Sekarang kita masuk ke Dasar javascript dan Variable Oke Disini pertemuan kelima Saya punya 4 poin pembahasan Yang pertama adalah Dasar dari javascript Yang kedua tipe data javascript Yang ketiga variablenya Dan yang keempat adalah operator Oke Nah disini dasar-dasar javascript Javascript itu apa? Javascript itu adalah membahasa Pemprograman web Yang bersifat client Site programming Yang kedua Jadi pemprosesan javascript ini Bisa dilakukan di sisi client Nah langsung masuk ke Tipe data javascript Nah tipe data pada javascript Bersifat seolah-olah Sebagai objek Sehingga setiap variable Sehingga setiap variable pada javascript Akan langsung memiliki metode Beda sama tipe data-tipe data Pada bahasa pemprograman yang lain Nah javascript itu mengenal Tiga tipe data Tiga tipe data dasar Nah apa aja? Yang pertama adalah number Number itu isinya apa? Jelas ya 0 sama dengan 9 Itu terpasuk dengan number Yang kedua adalah string String itu contohnya apa? Halo Tanda seru Tapi dia di dalam tanda kutip String Atau text-text yang lain Jadi string ini bisa Huruf maupun angka maupun karakter Yang ketiga adalah bolehan Nah ini paling sering ya Kita denger bolehan Apa itu bolehan? Bolehan itu hanya punya dua nilai Yaitu true dan false True and false Atau benar dan salah Cuma ada dua Itu bolehan Ini tiga tipe data Yang dimiliki oleh javascript Nah untuk variable Dalam javascript Variable adalah empat Untuk menyimpan data Atau informasi Yang akan diproses Nah posisinya Variable ini Berada di dalam Memori komputer Nah cara mendeklarasikan Variable Itu adalah Var Nama variablenya Contoh Saya punya Variable Panjang dan Tinggi Nanti dari Variable panjang dan tinggi Kita bisa punya nilai Panjangnya berapa Tingginya Berapa Hanya itu disimpan di dalam Memori komputer Untuk data Variable Nah Untuk jenis-jenis Variable Berdasarkan jumlah Data yang disimpan Dan diacu Dengan namanya Maka variable Dibedakan menjadi dua Yang pertama Variable tunggal Dan yang kedua adalah Variable Array Ya ada tunggal Dan ada array Kenapa ada array Array itu sama Kita sebetulnya Kayak majemut Karena array ini akan selalu berlanjut Tapi ke titik nol lagi Nah untuk Suku variable Suku variable adalah Batasan Penggunaan variable Nah Kalau javascript Mengenal variable global Dan variable lokal Maka variable global adalah Variable yang dapat dipakai Dimana saja Baik di luar Maupun Di dalam Fungsi javascript Kalau variable lokal Yaitu Variable Yang hanya dapat digunakan Di dalam Fungsi javascript Jadi ada dua Skup Skup ruang lingkup Variable Ada yang global Dan ada yang lokal Nah untuk operator Di dalam javascript Itu merupakan Sebuah simbol Atau kata Yang digunakan Untuk melakukan operasi Terhadap Satu Atau lebih data Atau variable Sehingga menghasilkan Data yang baru Itu operator Jadi variable Atau data yang dioperasikan Itu nanti akan disebut Operan Nah Kalau Operator itu simbolnya Atau katanya Nah Maka Variable atau datanya Disebut operan Dia ada operator Dan operan Nah javascript itu Mengenal Beberapa jenis Operator Apa aja operatornya Nah ini bukan cuma javascript Bahasa pemrograman Yang lain juga sama Mau Ini semua dasar Bahasa pemrograman Harus kita mengenal operator Sama kayak variable Sama seperti Operan gitu Kalau operator Di dalam javascript Di sini Yang akan kita bahas itu Ada Enam Yang pertama adalah Operator aritematika Yang kedua adalah Operator Perbandingan Yang ketiga Ada operator logika Yang keempat ada Operator bitwise Operator assignment Dan yang terakhir adalah Operator kondisi Nah untuk Penjelasan lebih lanjut Tentang operator Itu akan kita bahas Di pertemuan Berikutnya Karena autosotif operator Itu memiliki Nilai-nilai tersendiri Oke Perang lebihnya Saya mohon maaf Sekian untuk Pertemuan 5 Kita bertemu lagi Di pertemuan 5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton